Sempat ditutup, akses jalan di Kudamati Ambon dibuka kembali Akses jalan di kawasan Kudamati Kelurahan Nusaniwe Kota Ambon Akhirnya dibuka kembali pada Kamis 4 April 2024 Akses jalan dibuka setelah ada mediasi yang dilakukan oleh Kapolsek Nusaniwe Ibtujuan Anakota dengan para toko pemuda, farmasi dan juga rumah tingkat Serta toko agama Pantauan Tripampun.com, akses jalan yang ditutup dengan kayu, batu dan seng itu Mulai diangkat kembali sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Timur Sebelum dibuka kembali Ketua Majelis Jemaat Sumer Kasi dan juga Jemaat KPM Eden Didampingi Kapolsek Nusaniwe para pendeta lainnya meminta izin dari warga setempat Untuk mengangkat material yang menutup jalan Sementara itu Kapolsek Nusaniwe Ibtujuan Anakota mengatakan situasi saat ini sudah kondusif Pasca tawuran antar warga yang terjadi sejak pukul 2 pagi hari tadi Mediasi juga sudah dilakukan dengan mengumpulkan toko agama dan toko pemuda Dari kedua belah pihak yang bertikai Sebelumnya ketegangan antar dua kubu warga ini dimulai pada 31 Marut 2024 Yang kemudian pada malamnya dilanjutkan dengan pemukulan salah seorang warga Puncaknya terjadi pada Kamis 4 April 2024 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Timur Kedua warga saling serang menggunakan batu, botol, kaca dan lainnya Jalan pun sempat ditutup hingga pagi hari Update terakhir situasi teluran Budamati aman terkendali Persoalan tadi sudah diselesaikan lewat kita melaksanakan pergumulan Dua gereja disini, sumber kasih maupun edek Jangan lelok Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!